Halo, selamat siang. Udah siang nih hari ini, tadi pagi soal. Sekarang sesi kita bersama dengan Cik Lili Tasman, salah seorang praktisi akses consciousness domisili di Bandung. Beberapa waktu yang lalu Cik Lili juga ikut kelasnya Dr. David, Talk to the Entities Beginning Class. Yes, Cik Lili. Iya, betul. Halo. Kelas sama Cik Lili. Oke, Cik Lili mau perkenalan dulu nggak? Tadi udah dikenalinnya Mas Iskaya, nama saya Lili, dan saya sudah beberapa, satu kali ya ikuti T.E. Beginning, kemudian repeat, dua kali. Iya. Oke, seru banget itu kelasnya di bulan Agustus, kemudian dilanjutkan dengan kelas business hour, itu dua belas kali pertemuan, dan itu juga seru banget. Oke, kita mulai ya. Seru. Dua kali ya ikutnya ya waktu itu ya, September dan Oktober ya. Seru banget, beda banget kelasnya. Dan masih pengen lagi. Pengen, tunggu lagi yang ketiga. Iya. Cik Lili, sebelum kelas T.T.T.E. Talk to the Entities Beginning, kesadaran apa sih yang Cik Lili dapatkan mengenai entitas itu sendiri? Tentang entitas atau tentang kelasnya? Tentang entitas dulu, Cik. Oh, tentang entitas. Saya berpikir, saya kira entitas itu hantu ya. Dan saya berpikir, Titi Begini, ngajarin saya berkomunikasi dengan hantu gitu. Kebanyakan juga mikirnya gitu, Cik. Kalau enggak hantu, tuyul. Atau enggak, dukun. Bertuyulan, bertuyulan, itu. Yang beberapa orang. Bumia spirit gitu ya. Yes, iya. Nah, kemudian kesadaran apa yang membuat Cik Lili itu memilih kelas Talk to the Entities? Karena kan diakses itu banyak banget kan kelas-kelasnya. Speciality-nya banyak. Nah, apa yang membuat Cik Lili memilih kelas ini? Ya, karena setelah saya ngobrol dengan Dr. David ya tentang entitas, kata entitas itu sendiri, yang tadinya saya berpikir bahwa itu hantu, ternyata entitas sendiri itu merupakan bentuk kesadaran ya, artinya gitu. Jadi, saya baru menyadari bahwa di dunia ini kan semuanya adalah bentuk kesadaran ya, gitu. Baik brand, manusia, pohon gitu. Dan saya jadi sadar bahwa untuk hidup itu, saya perlu mengenal gitu, dan berkomunikasi dengan seluruh komponen kehidupan saya, gitu. Yang tentunya berkaitan dengan diri saya. Nah, kalau misalnya saya tidak memahami, dan tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, bagaimana saya hidup, gitu loh. Karena kan entitas itu kan included semua, gitu. Baik Tata Surya, baik Bumi, baik Tuhan sendiri, gitu. Nah, kalau saya nggak kenal, boro-boro mau menyatu, ya kenal aja enggak, gimana saya mau sayang, gitu. Nah, dari situlah kesadaran itu membuat saya memilih untuk ikut kelas titik begini. Yes. Dan kelas ini itu sebenarnya membawa kita untuk mengenal diri kita, ya Ci, ya? Betul. Seluruh komponen, ya. Jadi, ikut diri kita juga, gitu. Termasuk semua hal yang ada di sekitar kita. Baju, kemarin, tempat tidur, semuanya bakal botol minum, ya Ci, ya? Lalu itu sempat cek. Semua. Jadi, semua itu kan sebenarnya hidup, ya. Bicara, gitu. Kesadaran soalnya, ya. Jadi, mereka memang ada kesadarannya, gitu. Sehingga, ya, perlu banget sih buat kita untuk mengenal. Mengenal, gitu. Komponen kehidupan kita. Oke. Nah, setelah Ci Lili ikut kelas Talk to the NTT's Beginning, itu udah dari bulan Agustus, ikut bulan September, eh, Oktober, September ikut, ya, Ci, ya, dua kali, ya? Iya. Terus dilanjutkan dengan business hour dua kali juga. Manfaat apa yang Ci Lili tuh dapatkan setelah mengenal, setelah aware dengan banyak hal? Manfaatnya apa, Ci Lili? Manfaatnya banyak sekali, ya. Jadi, terutama point of view dan judgment, ya. Jadi, sebelum saya ikut kelas ini, saya punya banyak point of view dan judgment yang saya beli, gitu, dari orang lain, gitu. Sehingga cukup mengganggu kehidupan saya. Kenapa? Karena dengan point of view dan judgment itu penuh memenuhi kepala kita, gitu, dalam kita mengambil setiap tindakan, gitu. Jadi, dengan saya ikut kelas CTI beginning ini, manfaatnya adalah saya punya perubahan membuang seluruh point of view dan judgment yang sudah saya miliki selama ini, dan saya melihat, diajak untuk melihat sisi yang lain, gitu. Jadi, ibaratnya tuh, kita melihat possibility yang lebih banyak, dan kita tuh ibaratnya seperti katak yang keluar dari tempurung, gitu ya. Jadi, melihat dengan kacamata yang lain, gitu. Kacamata kesadaran yang lebih luas dan yang tidak terbatas, gitu. Jadi, tidak lagi melihat dalam tempurung. Tapi pakai kacamata, lebih luas, gitu. Keren banget, Cik. Iya. Coba dong, Pak, lebih menjurus ke bisnis, Cik. Coba. Manfaat untuk bisnis juga, Cik. Yang seperti tadi, yang seperti saya bilang, ya, kalau entity itu kan suatu kesadaran yang included semua. Berarti, dalam bisnis termasuk, dalam relationship termasuk, dalam hidup kita dengan alam juga termasuk. Kalau dalam bisnis, saya nyadari banyak sekali, dengan belajar TTI begini-begini, saya jadi bisa menentukan, saya bisa melihat, gitu loh, dari kacamata bisnis, apa sih bisnis ini maunya, gitu. Terutama, bisnis saya, gitu. Jadi, bisnis saya kan banyak produknya. Nah, produk ini tuh, mau cari unjung yang seperti apa, target market seperti apa, yang cocok, gitu loh. Dengan produknya saya. Nah, itu bisnis, ya. Jadi, sangat-sangat berguna, lah, talk to the entity ini, untuk bisnis juga. Demikian juga untuk relation, sebagainya. Wow. Nah, ini juga yang saya sadarin. Dulu saya pernah punya bisnis, dan belum berhasil, belum berhasil. Dan saya sadari di kelas talk to the entities ini, saya tuh nggak pernah dengerin maunya, maunya bisnis ini seperti apa. Cuma mau saya, mau saya, mau saya, mau saya. Dan, keren banget, kesadaran itu, keren banget ya, Ci, ya. Kutus, ya. Menyatu, ya, dengan bisnis kita, ya. Yang seperti saya yang bilang di awal, kalau kita nggak kena, kita menyatu. Yes. Mana kita mau saya, bisnisnya kita. Betul. Betul. Setuju sekali. Kenal itu kan, untuk kenal itu kan, kita biasanya, untuk kenal itu kan, kita pakai komunikasi, ya. Nggak berkomunikasi, nanti jadi. Nah, itulah intinya, dari kelas talk to the entities. Komunikasi, ya, Ci, ya. Betul. Ya, komunikasi dengan siapa dulu, ya. Iya. Bukan dengan hantu, ya. Aduh, hantu itu bagian kecil, dari talk to the entities beginning. Banyak lagi, yang lebih luas. Tentang Tuhan, tentang seorang, tentang sekitar, tentang diri kita, itu sih yang saya penjariin juga. Luas banget, ya. Yes. Sebenarnya banyak sih, orang yang udah talk to the entities, ya. Seperti kayak orang yang bicara dengan tanaman, gitu kan, ya. Iya, benar, benar. Kan, supaya tanamannya, ayo tumbuh, gitu, ya. Nah, iya. Itu kan sebenarnya masuk included ke dalam. Nah. Kayak ada, kayak ada apa sih, waktu penelitian juga kan, kalau tentang kita, bilangnya, kamu jelek, kamu jelek, gitu. Dengan tentang yang kita, pisahkan, kamu cantik, kamu cantik, kamu bagus. Dia akan bertukar dengan lebih baik. Ya, betul. Ya, intinya itu sih. Sebenarnya udah banyak, cuma belum sadar, kalau itu tuh, ya itu kita talk to the entities, ya, Ci, ya. Iya, karena terlalu banyak point of view sama judgment itu, ya. Yang kita beli itu dari orang-orang lain, pada waktu kita kecil. Nah, Ci, ada banyak sekali fasilitator talk to the entities. Ya. Mengapa dengan Dr. David? Ya, kalau pertimbangan saya, kenapa saya waktu itu memilih talk to the entities dengan Dr. David? Karena ini kelas pertama saya. Kalau Dr. David itu kan sama-sama dari suku bangsa, ya, maksudnya dari Indonesia juga. Jadi penggunaan bahasanya juga menggunakan bahasa Indonesia juga, gitu. Dan terlebih itu juga pengertian kebudayaannya juga lebih memahamikan, gitu. Kalau saya langsung ambil dari fasilitator luar, maka saya tidak bisa membicarakan tentang point of view dan judgment yang selama ini saya percaya, gitu. Betul. Seperti itu. Selain itu juga saya lihatkan Dr. David juga bersedia, ya, untuk menjawab pertanyaan, gitu. Terus membimbing dan mengajari kita yang kita mau bertanya dan kita mau bertumbuh. Itu sih pemikiran saya. Iya. Dan kesamaan budaya itu mungkin untuk awal emang penting sekali, ya, Ci, ya. Soalnya kita kayak banyak sekali budaya-budaya yang kita anggap, maksudnya yang kita lihat dari sudut pandang yang berbeda yang tidak ada di negara lain. Iya, betul. Jadi itunya dulu dibuang sih menurut saya, ya, point of view sama judgment-nya dulu. Kalau stories-nya kebanyakan soalnya kita percaya, jadi rasanya itu dulu. Dibuang dulu, gitu. Jadi dibahas dulu, ditanyakan dulu. Setelah itu baru membuka, bok. Iya. Soalnya dari bayi kita udah dicekokin itu kan ya, Ci. Dari bayi, kan? Iya, sih. Apa, pulang jangan sekecil, ya. Nanti diculik sama Wewe. Kebanyakan sih ini, ya. Kebanyakan jadi kayak ditakut-takutin sebenarnya, ya, Siska, ya. Oh, iya. Jadi kita menjalani kehidupan ini dengan takut, gitu. Karena terlalu banyak judgment, terlalu banyak point of view. Padahal sebenarnya pesan di belakangnya belum tentu sampai juga dengan takut-takutin begitu. Betul. Oke. Cik. Gimana? Menurut Gili, apa sih yang keren dari kelas di titik ini, Ci? Oh, keren banget. Apa yang keren, ya? Apa yang keren? Semuanya keren. Keren, kerennya. Kerennya ternyata jauh, ya, dari perkiraan saya sebelumnya, gitu, dong. Yang tadinya saya pikir aneh-aneh, gitu, ya. Atau sesat-sesat, gitu, yang ajarin kita yang enggak-enggak. Ternyata enggak, kok, gitu. Jadi jauh banget dari pemikiran saya sebelumnya, gitu. Iya. Ternyata titik ini itu membuka kesadaran yang paling utama saya dapatkan adalah manfaat dari titik ini itu membuka banyak kesadaran bahwa saya tuh mampu, gitu. Dan bahwa kemampuan dan kapasitas saya tuh besar sekali, gitu. Itu kesadaran yang keren banget sih menurut aku, ya, gitu. Karena saya jadi menyadari bahwa ternyata dengan kapasitas saya yang besar itu, saya tuh baru pakai sedikit sekali. Saya tuh baru memakai kecil sekali dari seluruh potensi dan kemampuan saya yang besar itu, gitu. Jadi tidak heran kalau, jadi enggak heran, gitu, kalau hasilnya ya belum semaksimal itu, gitu. Karena kita belum menggunakan kemampuan perceiving-nya kita, knowing-nya kita, being-nya kita, dari receiving-nya kita, gitu. Sebagaimana kita diciptakan di awalnya. Nah, ini tuh buat aku tuh keren banget, gitu. Buat saya tuh keren banget. Wow, gitu. Hanya dengan ikut kelas ini ternyata kemukannya ini, gitu loh. Wow. Padahal udah ditolak berapa tahun, coba, Ci? Udah ditolak. Rahasia. Tawa. Ikutnya, ikutnya aja di akhir-akhir, detik terakhir, kan, Ci? Iya. Tapi yang paling penting tuh keren banget juga tuh karena sekarang di, apa ya sih, kalau saya mau bilang ya, di otak aku tuh jadinya sepi ya sekarang silent, gitu loh. Iya. Jadi, gak banyak berisik, gitu loh. Karena berisik-berisik itu lah semua point of view sama judgment, ya. Jadi, dengan saya memahamin ini, saya bisa lihat ke dalam diri saya, kemampuan saya. Oh, iya, ya, gitu loh. Aku tuh punya tools, ya, gitu. Aku tuh punya kemampuan, ya, gitu. Jadi, apa sih yang mesti aku takutin, gitu? Apa sih yang aku mesti susahin, gitu? Ternyata hidup itu tuh gak susah, gitu. Nah, itu tuh keren buat aku tuh. Wow. Aku punya berisik. Ngomong sama Ci Lili itu selalu inspiring, loh. Oh, gitu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kita zoom terus nih. Ci Lili bilang 15 menit. Lama kan tuh, udah 15 menit. Gak apa-apa, sesi terakhir, kan. Biasanya ada sesi bonus. Ci, ini banyak orang di luar sana yang japri-japri saya, kan. Kerenitas tuh apa sih? Aku tuh pengen ikut, tapi ragu-ragu. Aku tuh masih mikir-mikir, gitu. Kayak Ci Lili dulu, kan. Oh, gitu. Oke, terus? Kenapa pasunya, Ci? Kenapa? Apa yang coba Ci Lili sampaikan ke teman-teman yang sebenarnya, Being-nya itu udah choose. I know. I know they choose energetically. Tapi super mind-nya, mind-nya itu masih stop, nge-block, gitu. Iya. Gak usah ikut. Gak usah ikut. Gak usah ikut. Terlalu keren ini kelas, ya. Gak usah ikut, gitu. Soalnya, kalau dia gak usah ikut, sih. Karena it's a choice, ya. Karena kita gak bisa melihat kesadaran itu dengan otak kita, gitu. Dengan keterbatasan kita, gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita udah memutuskan berubah, yuk kita keluar dari tempurung kita, gitu. Kalau kita masih memilih seperti katak dalam tempurung, gak apa-apa juga, gitu. Tapi kalau kita udah mau choose dan kita tahu sebenarnya di dalam diri kita bahwa I need it. Aku butuh itu. Aku perlu itu untuk kenal. Ya, dibuka aja tempurungnya, gitu. Terus diambil aja kelasnya, gitu. Terus berubah. Gitu. Jadi gak usah susah-susah. Maka ikut juga gak apa-apa, ya, Ci, ya. Gak apa-apa, gak usah. Nanti, nanti sepi dunianya. Nanti happy. Happy, terus tenang, damai, ya, Ci. Iya, tuh jadi sadar diri. Kan, jadi sadar. Jangan, dah. Nanti jadi bisnisnya berhasil. Nanti relationship-nya jadi berhasil. Jangan, Bu. Biar kita-kita aja yang berhasil, Ci. Iya, ya, Siska. Karena nanti jadinya, jadi bisa apa ya, kalau aware tuh, kita tuh jadi, apa ya, jadi, kita tuh jadi paham gitu ya, jadi luas pemahaman kita gitu, jadi aware gitu. Jadi, kalau kita ngambil, nanti kita jadi luas gitu. Kapasitas kita tuh jadi terpakai. Semua. Kita punya kapasitas. Yes. Jadi, kalau itu gak berani diambil, gak berani untuk jadi besar, ya, jangan ikut kelas ini gitu. Iya, deh. Gak apa-apa, pakai yang dikit aja gitu. Kalau yang dikit udah cukup, ngapain gede ya, Ci? Nanti kamu jadi present. Kalau jadi present, bahaya. Semuanya jadi dikerjanya jadi bagus semua. Maksimalnya jadi maksimal gitu loh. Kayak aku dulu, Ci. Kemana-mana takut. Di rumah sendiri takut. Eh, sekarang gak takut, gitu. Sekarang jadi semuanya jadi ease. Kalau gak mau ease. Jadi ease. Iya, karena jadi menyatu ya. Jadi, sekarang kalau si diri pun no problem. Iya. Karena udah menyatu, ya, dengan yang lain gitu. Oke, Ci Lili. Pertanyaan selanjutnya. Pemahaman Ci Lili nih, tentang entitas sebelum, dan sesudah kelas. Bisa gak dikulasi? Kalau sesudah, kalau pemahaman yang sebelum kelas, pemahaman yang sempit ya, tetapi kalau sesudah kita ikut kelas, pemahaman kita menjadi lebih luas dan lebih tepat. Gitu. Jadi, kita gak akan mungkin bisa berfungsi maksimal bila kita melihat entiti dari kacamata judgment. Sehingga kita gak bisa memahami entitas dalam pemahaman yang sesungguhnya yang luas, gitu. Jadi, kalau kita bisa memahami entiti, kita bisa menjadi istilahnya paham ya, dengan kejadian apapun dalam hidup kita, dengan setiap ketemu orang dengan siapapun, dalam bisnis, dalam relationship, dan dalam semua bidang kehidupan kita. Intinya, dengan belajar TTI Begining ini, kita menjadi lebih present dengan diri kita, dan sekitar kita, dan juga membantu kita untuk membuat keputusan. Keputusan akan pilihan-pilihan. Apa sih yang mau kita pilih, gitu. Dan yang ini, yang ini akan membawa kita menjadi diri kita yang sesungguhnya, gitu ya. Kita bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat. Dan ini akhirnya akan membawa banyak perubahan dan dampak dalam kehidupan kita. Bisa dikasih contoh nggak, misalnya dalam membuat keputusan dan kelas entitas ini? Kalau dulu, yes, kalau dulu kita punya, kita membuat keputusan dari point of view dan judgment yang kita beli dari orang, maka kita nggak akan bisa membuat keputusan dengan cepat, sispa. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya alami ya, bukan saya rasakan. Tapi dengan saya ikut TTI Begining ini, saya bisa memahami dengan pemahaman yang luas dan tepat ini, dan saya bisa berkomunikasi dengan seluruh entitas komponen dalam kehidupan saya, maka saya jadi bisa mengerti, pilihan mana sih yang paling tepat untuk aku, untuk saya, gitu. Pilihan di mana saya bisa present akan pilihan saya. Present dengan keadaan hidup saya hari ini, dan apa yang mau saya pilih, dan apa yang saya tidak mau, dan apa yang saya mau ciptakan untuk kehidupan saya di masa depan. Itu, dan ini tentu akan membawa dampak yang besar sekali, gitu, dalam hidup kita, bisnis, relationship, dan apapun. Wow. Tuh. Jadi, kelas TTI ini tuh, it's huge, huge topic, not only small things. Yes. Hantu itu cuma bagian kecil, hantu itu bagian kecil. Suggestion saya, kalau kita siap berubah, yuk ikut kelas ini. Kalau tidak mau berubah, tidak usah ikut kelas ini. Tapi, intinya hidup kita ini, karena kita sendiri, apa yang kita mau ciptakan di depan, kita yang buat. So, pilih saja. Pilihanmu. Itu saja. Terima kasih. Saya sempat nanya sama dokter, dokter, how can you be that aware? Because I choose, dia bilang. Yes, betul. Kehidupan kita itu sejauh pilihan sebenarnya, ya, Ci. Yes. Yes. Dan pilihan ini yang bisa membuat kita maju, atau mundur, atau lebih maju lagi. Itu sih. Kita yang mutusin, kita mau cepat, atau kita mau lama. Kita mau, mau apapun gitu. Apapun yang mau kita create. Yes. Life is a choice, itu benar-benar ngerti artinya berarti sekarang. Life is a choice. Oke. Thank you so much, Ci Lili. Sama-sama. Oke. Thank you so much. Kita akhiri. Bye. Session kali ini. Bye, Ci Lili. Sampai jumpa. Bye. 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 Bye.